Kiprah PSIS Semarang diajeng pramusim turnamen Piala Presiden 2022 patut diapresiasi, gendati terhenti di babak semifinal. Teixe Marukawa CS dihentikan oleh RMFC. Mereka kalah dalam dua like home dan away. Meski demikian, tetap ada satu hal positif yang bisa dipetik PSIS Semarang. Hal itu diungkap sang pelatih Sergio Alexander. Selama mengikuti turnamen Piala Presiden, performa PSIS Semarang bisa dibilang meningkat jika dibandingkan dengan turnamen pramusim sebelumnya seperti Piala Menpora 2021 yang hanya sampai babak delapan besar. Di Piala Presiden 2022, PSIS Semarang menjadi tim paling produktif dengan mencetak 17 gol ke gawang lawan. PSIS Semarang juga tampil tak terkalahkan hingga babak delapan besar. Hanya di semifinal, tim asuhan Sergio Alexander mengalami dua kali kekalahan melawan RMFC dalam dua like. Di like pertama yang berlangsung di Stadion Jati Diri Semarang, PSIS kalah 2-0 dan like kedua kalah dengan skor 2-1. Terlepas dari kegagalan, anak asunya merebut satu tiket ke partai final. Sergio mengatakan, tujuh laga yang telah dilalui sebenarnya tidak buruk. Performa yang dinarik apik tersebut sudah cukup untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain guna menatap kompetisi Liga 1 2022-2023. 23 Juli mendatang, PSIS Semarang sudah akan melakoni laga perdana Liga 1. Lawan pertama yang akan dihadapi yakni tim promosi Rans Nusantara FC. Di sisi lain, Sergio mengatakan PSIS Semarang tetap masih punya PR. Terutama soal penyelesaian akhir dan sektor pertahanan yang akan jadi bahan evaluasi ke depan. Jika PSIS Semarang dikenal menjadi tim produktif di Piala Presiden 2022. Catatan kurang baik justru di sektor pertahanan sebab Maisa Jenar selalu kebobolan dalam tujuh pertandingan di Piala Presiden 2022. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.